Intro Assalamualaikum teman-teman Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe Oke langsung aja buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru Masukin titik beatnya, pilih tambah Klik tambahkan audio, pilih ekstrak Masukin lagi titik beatnya, pilih impor suara saja Klik audionya, pilih GBG potongan Nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal klik tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya Kalau udah sampai akhir kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum Kalau udah sesuai pilih checklist Klik tanda plus yang di samping Masukin dua foto, pilih tambah Nah video titik beatnya hapus Terus akhirannya hapus Oke untuk foto yang pertama durasinya 5.3 detik Foto kedua durasinya 3.3 detik ya Langsung aja kita edit foto yang pertama Perbesar fotonya sedikit aja Nah kalau udah kalian bisa ke titik beat yang pertama Perbesar layarnya biar gampang editnya Klik foto yang pertama Nah di titik beat yang pertama sama titik beat kedua Kasih keyframe tetap ya Sekarang klik foto yang kedua Perbesar fotonya sedikit aja Di titik beat yang pertama kasih keyframe tetap Titik beat kedua kasih keyframe fotonya perbesar Terus kalian bisa ke titik beat yang kelima Kasih keyframe tetap Titik beat ke enam kasih keyframe fotonya perkecil Titik beat ketujuh kasih keyframe tetap Nah di titik beat ke sepuluh kasih keyframe Nah di titik beat ke sepuluh kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan 5 derajat terus perbesar ya Nah kalau udah di akhirannya kasih keyframe Terus fotonya miringkan ke sebelah kiri Jadi 0 derajat terus perkecil Oke kalau udah kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik beat yang belum ada keyframe nya ya Oke sekarang aku jelasin cara buat shake nya dulu Kalian bisa ke akhir foto yang pertama Di antara titik beat ke satu dan kedua Di tengahnya kasih 3 keyframe tetap Nah kayak gini ya Oke keyframe yang di kiri Fotonya ke bawahin terus ke kananin Keyframe yang di tengah Fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat Keyframe yang di kanan Fotonya ke atasin terus ke kiriin Aku ulangi ya Klik foto kedua Di antara titik beat ke satu dan kedua Di tengahnya kasih 3 keyframe tetap Kalau udah keyframe yang di kiri fotonya ke bawahin terus ke kananin Keyframe yang di tengah fotonya miringkan ke sebelah kanan 3 derajat Keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin Nah sekarang Di antara titik beat 10 dan 11 Kalian bisa lakukan cara yang sama Kayak di antara titik beat ke satu dan kedua tadi ya Oke kalau udah sekarang aku jelasin cara edit jedak jeduknya Kalian bisa ke titik beat yang kedua di foto kedua ini Klik fotonya Di antara titik beat kedua dan ketiga Di sebelah kiri titik beat yang ketiga Kasih keyframe Fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik beat yang kedua Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe yang di sebelah kiri hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik beat ketiga dan keempat Di sebelah kiri titik beat yang keempat Kasih keyframe Fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik beat yang ketiga Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah sekarang di antara titik beat 45-56 Sampai akhir foto yang kedua Pokoknya yang masih kosongnya Caranya sama kayak di antara Titik beat kedua dan ketiga tadi Kalau udah sampai akhir Sekarang kalian bisa kembali Ke titik beat yang pertama di foto pertama Nah ini kan keyframe ke satu Di keyframe kedua Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Keyframe ketiga Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Nah sekarang Di keyframe keempat Sampai keyframe yang di akhir foto kedua Caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir Kalian bisa koreksi dulu jeda-jedunya Nah kalau udah bagus Kalian tinggal klik foto kedua Dan kalian bisa salin foto kedua ini ya Terus klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Nah kalian tinggal ganti fotonya Oke sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama Pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih kamera goyang Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang pertama Di foto pertama Pilih sesuaikan Rentang sama kecepatannya 5 Pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang kedua Di foto kedua ya Pilih efek video Pilih dasar Pilih cermin Pilih cermin Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ketiga Salin efeknya Simpan di titik bit keempat dan kelima Salin lagi Simpan di foto ketiga Penempatannya sama Sekarang ke titik bit yang kedua lagi Pilih efek video Pilih efek video Pilih pesta Pilih hayalan 2 Pilih checklist Nah durasinya sampai titik bit yang kelima Salin efeknya Simpan di foto ketiga Penempatannya sama Sekarang ke titik bit yang keenam Pilih efek video Pilih flash hitam Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ketujuh Pilih sesuaikan Kecepatannya 100 Pilih checklist Salin efeknya Simpan di foto ketiga Penempatannya sama ya Oke sekarang kalian bisa ke awalan Kembali dulu Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Masukin awalannya Pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan Pilih pergelap Pilih checklist Yang terakhir Kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya Udah jadi Kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhir Dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Oke segitu dulu Tutorial dari aku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati